Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang sangat aktual yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah Breaking News. Sekda DKI Sehfullah meninggal karena COVID-19 di RSPAD 300 Broto. Berita ini banyak dimuat oleh media online, media cetak, media televisi karena Pak Sehfullah ini sudah enam tahun menjadi sekda. Beliau dilantik oleh Ahok, kemudian mengabdi selama enam tahun. Setelah Pak Anies menjadi gubernur, beliau tetap pertahankan sampai saat ini. Jadi beritanya begini dari Warta Kota ya. Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Sehfullah meninggal dunia karena COVID-19 atau virus corona. Sekda DKI Sehfullah meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di RSPAD Galsubroto, Jakarta Pusat. Saat ini jenazah alam marhum dalam proses pengurusan untuk pemakaman. Itulah berita breaking news yang disampaikan Warta Kota yang kemudian membuat saya akhirnya menulis di memoriam Dr. Haji Sehfullah MPD, Sekda Provinsi DKI Jakarta. Berita ini mengejutkan kita semua. Saya sudah sekitar 15 tahun saya berkenalan, berteman dengan Dr. Haji Sehfullah MPD. Ketika beliau menjadi Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian saya, Prof. Paulus Wirotomo, kemudian Dr. Imam Praswajo, diminta oleh Gubernur Fauzi Bowo saat itu, melalui Dr. Oloan Sirgar, beliau saat itu menjawab sebagai askesmas Provinsi DKI, kita diminta untuk membantu menangani tawuran yang merajalela di Jakarta, khususnya di Joharbaru dan Manggarai. Kemudian kita membagi tugas, kita dibagi tugas lah ya, saya dan Prof. Paulus menangani tawuran di Joharbaru, kemudian Imam Praswajo dan timnya menangani Manggarai. Pada saat kami menangani tawuran di Joharbaru, inilah kami berkesempatan berkenalan dan kolaborasi dengan Dr. Sehfullah. Beliau saat itu menjadi Wali Kota Jakarta Pusat. Jadi kita berkali-kali rapat di kantor Wali Kota, kemudian juga turun di lapangan, dan saya dan tim yang saya bentuk sendiri sempat melakukan survei untuk meneliti apa penyebab tawuran terus-menerus terjadi di Joharbaru. Kemudian kita melakukan program aksi untuk menenangkan masyarakat, meredam tawuran yang terjadi, karena tiap hari itu bisa lima kali tawuran. Ada yang meninggal dunia, ada yang luka-luka, akibat tawuran, gitu. Nah inilah perkenalan saya yang sangat berkesan dengan Dr. Sehfullah. Dengan prestasi beliau sebagai Wali Kota, akhirnya diangkat beliau menjadi Sekda, Sekretaris Daerah Provinsi DKI. Sudah enam tahun beliau. Jadi sejak beliau menjadi Sekda, kita tetap berhubungan, tapi tidak sering. Hanya kalau saya ke Wali Kota, ke Balai Kota DKI, saya Salat Jumat di situ, beliau melihat saya, selalu mempersilahkan saya untuk duduk di saat terdepan. Jadi beliau tetap mengingat perhubungan dengan saya, pertemanan selama mengatasi tawuran di Johar Baru, dan pertemuan terakhir kami dengan Dr. Sehfullah adalah enam bulan yang lalu, sebelum COVID. Jadi pada saat itu, H.M. Aksa Mahmud dari Boswa Group ditemani oleh Dr. Sutrisno Muslimin dan Laude Basir, Salat Jumat bersama di Balai Kota. Dan saya juga pada saat itu Salat di situ. Kemudian setelah selesai Salat, kami diajak untuk naik di kantor beliau. Rupanya beliau sudah menyiapkan makan siang. Jadi makan siang itu istimewa menurut saya, karena ada ikan bakar, ada ikan masakan palumara, yang sangat disenangkan oleh orang Sulawesi. Kita makanlah di situ, ngobrol, bercanda, dan setelah itu saya pamit pulang ke kampus Universitas Ibn Haldun dan paksa masih ngobrol. Itulah pertemuan terakhir saya dengan Dr. Sefullah MPD. Tetapi ada juga yang saya ingat, kebaikan beliau yang tidak pernah saya lupakan, ketika jembatan dan pagarnya nyaris runtuh di Universitas Ibn Haldun, itu kemudian kita tidak usul gitu. Atau belum sempat usul, sudah ada yang memperbaiki. Jadi ternyata dari Pemprov DKI yang memperbaiki ada jembatannya, kemudian juga pagarnya gitu ya, pagar penyeberangan gitu. Dan kemudian waktu ketemu di DKI dia memberitahukan, Pak Rektor, saya, kita sudah perbaiki ininya apa, pagar dan jembatannya. Sayanya mengatakan terima kasih Pak Sekda sudah membantu gitu ya. Jadi memang beliau penuh perhatian, beliau pekerja keras, beliau juga baik gitu ya. Mungkin itulah sebabnya Allah segera memanggil Biawung dan kita tidak ada pilihan hanya mendoakan beliau dengan doa Allah ma'ufirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu Ya Allah ampunilah dia, kasihanilah dia dan terimalah seluruh amal ibadahnya selama hidup ya. Dan kemudian kita mengakhiri dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un kita ini kesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Itulah yang dialami oleh Dr. Haji Saifullah M.P.D. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Semoga kita mengambil pelajaran untuk kita mempersiapkan diri, banyak berbuat baik, menggunakan kedudukan kita untuk membantu orang sebagai amal bakti kita, sebagai ibadah kita kepada Allah. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.